Banyak raja monster yang tercengang. Mereka berencana menggunakan segala macam metode untuk menekan dan menindas manusia. Mereka bahkan telah bersiap untuk pertempuran panjang. Tapi sekarang, manusia sama sekali tidak mau bermain dengan mereka. Dia langsung melelangnya. Lagi pula, bukan hanya gunung seribu monster yang menginginkan keturunan raja monster. Banyak raja manusia juga sangat tertarik pada mereka dan ingin menangkap mereka untuk penelitian. Di alam cloud, selain manusia dan klan monster, ada juga beberapa rastirani. Meskipun kekuatan mereka secara keseluruhan tidak bisa dibandingkan dengan kedua balapan tersebut, mereka tidak bisa dianggap remeh. Balapan besar ini tidak takut pada klan monster. Mereka mungkin juga sangat tertarik dengan keturunan monster king. Raja monster mengertakkan gigi. Ada kabar dari manusia. Manusia terkutuk itu, Xia Ping, merasa bahwa klan monster tidak tulus. Maka tidak perlu bicara. Dia memutuskan untuk langsung melelangnya dan menjualnya ke manusia kaya lainnya. Sialan, sialan. Manusia rendahan itu benar-benar berani melakukan hal tak berperasaan seperti itu. Apakah dia ingin bermusuhan dengan gunung seribu monster? Apakah dia ingin bermusuhan dengan kita para raja monster? Raja raksasa meraung, tidak mampu menahan amarahnya. Ini menjadi gila. Jika Xia Ping ada di sini, pasti akan menamparkan manusia ini hingga berkeping-keping. Beraninya dia melakukan ini. Raja gagak juga gemetar karena marah. Banyak monster king juga marah. Pelelangan umum Xia Ping hanya menamparkan wajah Tau San Monster Mountain. Tapi Xia Ping tidak bisa menunggu selama itu. Karena monster ini tidak mau setuju, maka dia akan memaksa mereka untuk setuju. Tanpa jagal sang, apakah mereka tidak akan bisa makan babi berbulu? Kelompok raja monster ini menganggapnya terlalu tinggi. Mereka terlalu sombong, mengira dia sangat diperlukan. Itu hanya sebuah lelucon. Bagi Xia Ping, monster king ini hanyalah ATM manusia. Bagaimanapun, dia akan menjual keturunan monster king. Tidak peduli kepada siapa dia menjualnya. Singkatnya, itu cukup baginya untuk mendapatkan banyak uang. Mereka masih ingin bermain menekan dan mengulur waktu. Lelucon yang luar biasa. Xia Ping tidak punya banyak waktu untuk bermain dengan mereka. Dia langsung melelangnya dan menggunakan kekerasan untuk memecahkannya. Jika mereka tidak ingin keturunan monster king ini kembali, maka Xia Ping tidak peduli. Tidak masalah selama ada yang membayar. Bunuh, bunuh, bunuh. Segera bunuh manusia rendahan itu, Xia Ping. Dia ingin menamparkan wajah gunung seribu monster kita hingga bengkak. Jika kita tidak membunuh manusia ini, surga tidak akan memaafkan kita. Raja Raksasa sangat marah. Dia tidak menginginkan apapun selain membunuh jalan ke dunia manusia dan menangkap Xia Ping. Ia, segera pergi ke dunia manusia dan bunuh Xia Ping. Robek dia dan musnahkan seluruh keluarganya. Raja Iblis Sapi juga meraung dengan marah. Hatinya dipenuhi amarah seperti ratusan gunung berapi yang meletus. Jika bukan karena ini adalah aula pertemuan, seluruh pegunungan akan hancur total. Manusia terkutuk ini ternyata berani melelang cucunya sendiri di depan umum. Dia mendekati kematian. Cukup. Ravan King berkata dengan sungguh-sungguh, tidak ada gunanya marah di sini. Tidak mungkin membunuh. Dengan kekuatan kita, tidak mungkin membunuh ke dunia manusia. Raja Iblis lainnya juga tidak akan menyetujui hal ini. Mendengar ini, Raja Raksasa dan Raja Iblis lainnya duduk seperti balon kempes. Mereka merasa sangat sedih, tapi mereka tidak punya pilihan selain menyetujui kata-kata Raja Ravan. Meskipun masalah ini tampak sangat serius bagi mereka dan bisa dikatakan terkait dengan kehormatan Raja Iblis, nyatanya, itu bukanlah masalah besar bagi seluruh Raja Iblis. Itu hanya masalah kecil. Bagaimanapun, hanya keturunan dari tujuh Raja Iblis yang telah ditangkap. Dan di seluruh Gunung Seribu Iblis, terdapat ratusan ras Raja saja, belum lagi ras Iblis besar dan kecil lainnya. Ada banyak jenisnya. Mereka tidak akan mengikuti Raja Raksasa dan yang lainnya sampai mati karena masalah ini. Sebaliknya, mereka hanya menonton dari samping sebagai lelucon. Bagaimanapun, ada banyak ras di Gunung Seribu Setan, dan ada juga konflik mendalam di antara mereka. Kecuali Perang Pemusnahan, mereka tidak akan bersatu sama sekali. Hal ini sebenarnya tidak sulit untuk dipahami. Meski hanya ada satu ras dalam umat manusia, namun banyak terjadi konflik di antara mereka. Semua jenis keluarga Raja dan semua jenis kekuatan seni bela diri bercampur menjadi satu. Mereka semua memiliki tujuan masing-masing dan saling menghalangi. Jika satu ras saja tidak bisa bersatu, lalu bagaimana bisa begitu banyak ras di ras Iblis bisa bersatu? Raja Raksasa, kamu ingin menyeret kami para Iblis menuju kematian kami. Aku tidak akan berdiam diri dan melihat tindakan bodoh seperti itu terjadi. Kamu bisa menjadi gila sendiri, tapi jangan menyeret kami ke bawah bersamamu. Di sampingnya, Raja Serigala mencibir. Raja Raksasa mengertakkan gigi. Raja Serigala, apa maksudmu dengan ini? Bisakah kita menyaksikan beberapa orang jenius dari ras Iblis itu jatuh ke tangan manusia dan menjadi pelayan perang? Itulah yang pantas mereka dapatkan. Itu disebabkan oleh kurangnya kekuatan mereka. Raja Serigala berkata dengan nada menghina, begitu banyak orang jenius dari ras Iblis yang tidak jatuh ke tangan manusia, tapi mereka ditangkap. Menurutku mereka tidak bisa disebut jenius. Jika mereka mati, maka mereka mati. Bukan kesepakatan besar. Apa katamu? Raja Raksasa meraung dan menatap Raja Serigala. Kata-kata orang ini jelas-jelas mengejek keturunan rasnya karena lemah. Itu sebabnya mereka ditangkap oleh manusia dan dijadikan tawanan. Itulah maksudku. Lagi pula, bukankah ras Raksasa bermata tiga itu sangat kaya? Berikan saja sejumlah uang dan Anda dapat menebus keturunan Anda. Itu bukan masalah besar. Tapi karena masalah sekecil ini, kamu ingin menyeret kami monster lemah untuk mati bersamamu. Saya tidak setuju. Raja Serigala berkata dengan aneh. Raja Monster lainnya terdiam. Meski mereka tidak mengatakan apa-apa, memang itulah yang mereka maksud. Karena di Gunung Seribu Setan, tidak hanya ada ras kuat, tapi juga banyak ras kecil. Ras kecil ini tidak terlalu kuat. Jika perang benar-benar terjadi, mereka pasti akan menjadi umpan meriam. Faktanya, dalam setiap peperangan, banyak sekali ras-ras kecil yang lenyap dalam sungai panjang sejarah. Dibandingkan dengan ras yang lebih besar, monster dari ras kecil ini tidak ingin pecah perang. Bagaimanapun, ras mereka lenyap dan mereka kehilangan semua bakat mereka. Monster seperti ras Raksasa bermata tiga tidak akan meneteskan air mata sedikitpun. Mereka bahkan tidak mau mengungkapkan apapun. Anda. Raja Raksasa sangat marah hingga dia ingin menamparkan Raja Serigala sampai mati. Pokoknya, kamu dan rasmu bisa menyelesaikan ini sendiri. Jangan menyeret seluruh Gunung Seribu Iblis ke dalamnya. Faktanya, jika perang benar-benar pecah karena hal bodoh seperti itu, ras Serigala tidak akan ikut serta. Setelah mengatakan itu, Raja Serigala berbalik dan pergi. Maaf, perlombaan Bango tidak akan berpartisipasi. Perlombaan tikus mempunyai pendapat yang sama. Karena uang bisa menyelesaikan segalanya, maka semuanya bisa diselamatkan. Bagaimanapun, manusia masih memiliki ketulusan. Kalian bicaralah. Meskipun uangnya terlalu banyak, rasmu tidak boleh kekurangan uang. Ini bukan apa-apa. Siapapun yang melakukan kesalahan harus menebusnya. Ras kecil seperti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu semua terjadi di medan pertempuran setan langit. Manusia tidak melakukan kesalahan apapun. Jika kita menempatkan diri kita pada posisi mereka, jika kita menangkap manusia jenius, saya rasa manusia tidak akan bisa berkata apa-apa. Seketika, banyak Raja Monster mengutarakan pendapatnya. Mereka senang melihat ras raksasa, ras gagak, ras harimau, dan ras besar lainnya di Gunung Seribu Setan mempermalukan diri mereka sendiri. Selama bertahun-tahun, monster-monster besar ini sering menggunakan nama Gunung Seribu Setan untuk menindas ras-ras kecil, membuat mereka membayar lebih banyak dan memikul tanggung jawab lebih besar. Namun, mereka tidak mendapat imbalan banyak. Sekarang mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk melemahkan ras-ras besar ini, mengapa mereka tidak melakukannya? Raja Raksasa dan Raja Monster lainnya merasakan hati mereka menjadi dingin. Mereka dapat melihat bahwa konflik internal di Gunung Seribu Setan sangat serius. Mereka mungkin ingin menggunakan kekuatan Towsan Demon Mountain untuk menekan manusia. Ini pada dasarnya tidak mungkin. 732 Semuanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Raja Raksasa melihat sekeliling dan melihat Raja Monster yang tersisa. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Sepertinya Gunung Wanyau tidak bisa mengambil keputusan untuk melawan manusia bersama-sama dan memulai perang. Kita hanya bisa menyiapkan uang dan berpartisipasi dalam pelelangan. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan kejeniusan ras kita jatuh ke tangan manusia. Dia mempunyai harapan untuk menjadi Raja Monster, kata Raja Gagak dengan suara yang dalam. Bahkan untuk ras gagak neraka, hanya ada sedikit keturunan yang berpotensi menjadi Raja Monster. Paling-paling, mereka bisa menjadi Grandmaster. Pada akhirnya, untuk menjadi Raja Monster, bakat, peluang, dan sumber daya sangat diperlukan. Dapat dikatakan bahwa kehilangan keturunan seperti itu sama dengan kehilangan Raja Monster di masa depan. Ini sungguh tak tertahankan. Karena kita tidak bisa menyerang manusia, kita hanya bisa menyetujui permintaan mereka. Namun sebelum itu, saya akan menghubungi beberapa Raja Monster manusia dan berharap mereka dapat membantu dan diam-diam menyelamatkan Tu Linglong dan yang lainnya. Meskipun kita harus membayar harganya, setidaknya kita tidak perlu kehilangan muka dalam pelelangan umum, Raja Kelinci mengatakan keputusannya. Meskipun ras monster dan ras manusia tidak cocok, masih ada kontak antara Raja Monster. Meskipun mereka tidak sedekat saudara, mereka tetap memiliki persahabatan yang umum. Jika ia meminta bantuan, beberapa Raja Monster manusia mungkin akan memberikannya muka. Itulah satu-satunya cara. Raja Raksasa mengertakan gigi. Tidak pernah terpikir bahwa Gunung Wanyau akan dipaksa sejauh ini oleh manusia biasa. Ini keterlaluan. Namun, ia harus menundukkan kepalanya dan tidak bisa menggunakan kekuatan absolut untuk menghadapi manusia. Ia hanya bisa menyetujui permintaan pihak lain. Bagaimanapun juga, ia tidak tega melihat keturunannya menjadi budak manusia. Untungnya, mereka masih bisa menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika uang tidak bisa menyelesaikan masalah, mungkin masalahnya akan menjadi gila. Keesokan harinya, di zona elit Universitas Yan Huang, malam telah berlalu. Xia Ping keluar dari kamarnya dengan semangat tinggi dan dengan senang hati menyantap sarapan di ruang tamu. Suasana hatinya sedang bagus karena pelelangan akan berakhir malam ini. Saat itu, dia sudah punya banyak uang dan bisa membeli kapal perang super yang bisa melompati luar angkasa. Kapal perang semacam itu bahkan bisa dilengkapi dengan senjata super yang bisa membunuh Raja Monster. Dengan senjata seperti itu, dia bisa pergi kemanapun dan dia inginkan di alam cloud tidak peduli seberapa besarnya. Di ruang tamu, Tu Linglong, Ravan of Miss Fortunae, dan monster lainnya memandang Xia Ping dengan kebencian. Mereka mengertakkan gigi dan ingin memakan Xia Ping hidup-hidup. Ada apa? Kenapa kamu belum sarapan? Jika kamu tidak makan dengan baik, orang akan mengira aku melecehkanmu. Ketika tiba saatnya pelelangan, masyarakat akan berusaha menurunkan harga karena kualitasnya yang buruk. Lalu apa yang harus saya lakukan? Cepat makan? Oke, Xia Ping berkata sambil menunjuk kederetan makanan lesat yang mempesona di atas meja. Pergi ke neraka. Ketika Tu Linglong dan iblis lainnya mendengar paru pertama kalimat tersebut, mereka mengira bahwa manusia ini kurang lebih baik hati dan peduli dengan kondisi fisiknya. Namun ketika mereka mendengar beberapa kata terakhir, yang mereka inginkan hanyalah menghajar manusia ini dan mencabik-cabiknya. Dia sangat memperhatikan mereka dan bahkan membiarkan mereka sarapan. Jadi ternyata dia khawatir dengan kualitas makanannya dan berusaha menurunkan harganya. Mereka belum pernah melihat manusia yang tidak tahu malu seperti itu sebelumnya. Dia tidak punya belas kasihan sama sekali. Aku tidak makan. Aku sudah kenyang karena marah. Apa yang bisa dimakan? Tu Linglong mengertakkan gigi dan menatap Xia Ping. Matanya yang indah menyala-nyala seolah dia ingin membakar Xia Ping menjadi berkeping-keping. Gadis kecil, jika kamu tidak memukul selama tiga hari, kamu akan merobek ubin dari atap. Jika kamu tidak memarahi selama dua hari, kamu akan mulai melepaskan pakaianmu. Bukan. Xia Ping menyipitkan mata padanya. Percaya atau tidak, aku akan menggantungmu hanya dengan seutas tali di tubuhmu. Tak tahu malu. Wajah Tu Linglong pucat pasi, dan tubuhnya yang angkuh tidak bisa menahan gemetar. Jika dia benar-benar digantung oleh manusia tak tahu malu dengan tali, dia tidak tahu penyiksaan macam apa yang akan dia derita. Dia pernah mendengar bahwa ada banyak orang mesum di antara manusia yang bisa melakukan segala macam hal tak tahu malu dengan tali. Bahkan ada orang mesum yang tanpa malu-malu menyebutnya seni. Memikirkan hal ini, Tu Linglong tiba-tiba berdiri di samping Xia Ping. Dia sangat penurut dan tidak berani mengamuk lagi. Itu benar, sulit untuk memperbaiki kesalahan seseorang. Mulai sekarang, jadilah pelayan yang baik dan cuci pakaianku, buatkan teh, dan hangatkan tempat tidurku. Xia Ping mengambil kesempatan ini untuk menanamkan konsep pelayan ke dalam pikiran Tu Linglong. Tahukah Anda apa itu tiga ketaatan dan empat kebajikan? Itu adalah ketaatan, ketaatan, dan ketaatan. Singkatnya, Anda harus patuh dan melakukan apapun yang saya perintahkan. Jangan membalas dan jangan mengatakan bahwa Anda tidak bisa melakukannya. Kamu harus memiliki kepribadian yang lembut dan berbicara dengan nada yang lembut. Guru adalah pilihan pertamamu dalam segala hal. Dia menegur Tu Linglong. Ya Tuan. Tu Linglong memamerkan giginya, berharap dia bisa menggigit manusia tak tahu malu ini sampai mati. Namun, dia masih sangat patuh di permukaan, seolah-olah dia telah menjadi pelayan yang setia dan mengemaskan. Dia berjalan ke sisi Xia Ping dan secara alami membantunya memijat bahu dan kakinya. Itu sudah menjadi kebiasaannya akhir-akhir ini. Dia adalah seorang saintes yang menyedihkan dari ras iblis. Dia telah dimanjakan sejak kecil dan tidak pernah melakukan hal seperti itu untuk melayani orang lain. Sekarang, dia telah dilatih oleh manusia yang tidak tahu malu ini dan mempelajari segala macam keterampilan pelayan. Langit mengasihaninya. Dia sama sekali tidak berniat mempelajari hal-hal yang tidak berguna dan sekarang terpaksa mempelajarinya. Momomomong, gagak kesialan, apa kamu punya ide? Jika Anda memiliki permintaan, silakan mengutarakan pendapat Anda. Saya orang yang sangat demokratis, dan saya paling suka mendengarkan pendapat orang lain. Saya hanya tidak suka menerapkannya. Siaping berkata sembarangan. Momomong kosong asteris T. Gagak kesialan dan iblis lainnya mengertakkan gigi. Mereka sekarang setara dengan budak di zaman kuno, menunggu untuk dijual oleh pemilik budak. Tapi sekarang, pemilik budak malah menanyakan pendapat para budaknya. Bukankah ini jelas-jelas menimbulkan masalah? Jika bukan karena mereka tidak bisa mengalahkan manusia tercela ini, mereka akan bangkit dan memberontak melawan tirani pemilik budak. Ia bahkan mengaku suka mendengarkan pendapat orang lain dan tidak berniat menerapkannya. Apa gunanya pendapat mereka? Apakah ada orang yang demokratis? Tidak, kami tidak memiliki permintaan apapun. Ini sudah cukup, kata Gagak Kemalangan dan iblis lainnya. Ini sebenarnya adalah pemikiran mereka yang sebenarnya. Mereka telah datang ke dunia manusia, dan mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Sekarang, pemikiran terbesar mereka adalah tidak menimbulkan masalah dan meninggalkan manusia ganas ini secepat mungkin. Ini adalah hasil terbaik bagi mereka. Oleh karena itu, mereka tidak ingin menyinggung perasaan manusia ini sekarang. Kalau tidak, jika manusia ini marah, mereka mungkin menderita. Dering-dering gelombang-gelombang. Saat ini, komunikator Siaping berdering. Hem, mata Siaping berbinar. Dia melihat bahwa ide penelepon adalah nomor yang tidak dikenal, tetapi dia tidak ragu-ragu dan langsung mengangkat nomor yang tidak dikenal itu. Dengan sekejap, proyeksi virtual muncul. Seorang lelaki tua berjubah biru muncul di depan Siaping. Dia memiliki sepasang mata segitiga dan tidak terlihat seperti orang baik. Bahkan melalui proyeksi virtual, dia bisa melihat lelaki tua itu memancarkan Aura Tirani. Dia adalah seorang raja. 733. Huo Yongming. Saya tidak kenal dia. Mendengar ini, Siaping memandang sesepu berjubah biru itu dengan bingung. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama ini. Ini juga pertama kalinya dia melihat sesepu ini. Saya pemimpin klan Huo, kata Huo Yongming dengan suara yang dalam. Huo Gang, keturunan klan Huo, dirawat olehmu. Siaping mengangkat alisnya. Dia juga memikirkan murid inti, Huo Gang. Begitu, kenapa kamu menelponku? Apakah kamu ingin menghukumku? Jika aku ingin menghukummu, aku pasti sudah melakukannya sejak lama. Kenapa menunggu sampai sekarang? Bagi seorang raja, apa yang kamu lakukan hanyalah masalah kecil. Tidak ada gunanya disebutkan, kata Huo Yongming acuh tak acuh. Tapi apa yang kamu lakukan hari ini sungguh besar. Kamu berani melelang keajaiban ras iblis di depan umum. Pernahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Jika kamu memulai perang antara manusia dan iblis, kamulah pelakunya. Kamu harus bertanggung jawab penuh. Nada suaranya sangat tegas, seolah-olah Xia Ping adalah penjahat perang. Lalu apa yang kamu inginkan? Xia Ping tidak mengungkapkan sikapnya. Huo Yongming tampak mempertimbangkan Xia Ping dan berkata, tentu saja, lepaskan keajaiban ras iblis tanpa syarat dan minta maaf kepada mereka untuk meredakan amarah mereka. Ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Tidak perlu membuat keributan besar. Dia memberikan pendapatnya. Oh, kalau tidak ada yang lain, aku akan menutup telepon. Masih ada yang harus kulakukan. Mendengar ini, Xia Ping ingin menutup telepon. Dia bahkan tidak ingin membuang kata-kata dengan Huo Yongming. Belum lagi fakta bahwa melepaskan keajaiban ras iblis tanpa syarat itu terlalu berlebihan, dia sebenarnya ingin dia meminta maaf. Apakah dia benar-benar penjahat perang kelas A? Bahkan jika tetua ini adalah seorang raja, dia tidak bisa mengkritik masalah ini. Pemuda. Nada suara Huo Yongming sangat tidak senang. Dia tahu bahwa Xia Ping ingin menutup telepon. Apa yang kamu coba lakukan? Kamu ingin menggantungkan diri pada seorang raja. Kamu terlalu berani. Apa kamu tidak tahu apa itu sopan santun? Dia sangat marah. Sejak dia maju ke alam raja, tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepadanya dengan nada seperti itu, apalagi seseorang yang berani menutup teleponnya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Seribu cangkir terlalu sedikit jika kita minum bersama sahabat. Setengah kalimat terlalu banyak jika kita tidak akur. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Anda tidak memiliki tulang punggung, dan Anda tidak dapat berdiri setelah berlutut terlalu lama. Saya tidak bisa menyalahkan Anda untuk itu. Bagaimanapun, inilah kepribadianmu. Siaping mencibir, tapi kamu pikir kamu bisa menyuruhku berkeliling hanya karena kamu seorang raja. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Dia sama sekali tidak repot-repot bersikap sopan kepada lelaki tua berjubah biru itu. Meskipun pihak lain adalah seorang raja, siapapun yang berani menghalanginya adalah musuh. Karena dia adalah musuh, apalagi yang bisa dia katakan. Seperti yang diharapkan dari juara pertarungan jenius, monster yang tiada taranya. Dia memang pemarah. Huo Yongming sangat marah hingga dia tertawa. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Jika mereka berada di luar, dia bisa membunuh orang sombong ini dengan satu tamparan. Beraninya dia bersikap sombong di depan raja. Dia pasti sudah kehilangan kesabarannya. Namun, siaping saat ini berada di Universitas Yanhuang, tempat di mana para ahli dan raja sama seperti awan. Kecuali dia ingin klan Huo dimusnahkan dan reputasinya hancur, dia tidak akan melakukan hal memalukan yang merugikan siaping. Karena itu, dia hanya bisa menelan amarahnya. Senior, bukankah kamu juga mudah marah? Anda selalu ingin orang lain meminta maaf, dan jika mereka tidak menurut, Anda menggunakan kekuatan Anda untuk menindas mereka. Emosimu cukup besar, ejek siaping. Huo Yongming sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Pria terkutuk ini jelas-jelas mengejeknya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Baik, aku memang sedikit tidak pantas dalam hal ini. Bagaimana kalau begini, aku bisa membuat keputusan untuk membeli keajaiban ras iblis di sekitarmu masing-masing seharga 100 miliar koin federal. Kamu tidak perlu melanjutkan pelelangan dan mengakhirinya seperti ini. Jangan sampai kamu membuat marah ras iblis dan merangsang saraf mereka. Dia melambaikan tangannya dan mundur selangkah. Dia juga mengajukan persyaratannya sendiri, mengatakan bahwa dia akan memberi siaping masing-masing 100 miliar koin federal. Itu akan menjadi akhir dari masalah ini. 100 miliar koin federal, Anda mengirim seorang pengemis. Siaping segera tertawa keras, harga dasar saya setidaknya 300 miliar koin federal, dan Anda hanya memberi saya 100 miliar. Apakah Anda buta huruf, atau Anda berhalusinasi? Huo Yongming berkata dengan dingin, Siaping, jangan melangkah terlalu jauh. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu meminta 300 miliar koin federal? Ini adalah angka yang tidak realistis. Tidak ada yang mampu membelinya. Itu angka yang bagus untuk bisa mendapat 100 miliar. Buruan bersyukur. Jika ras iblis marah, kamu bahkan tidak akan punya rambut. Dia memperingatkan Siaping untuk tidak terlalu serakah karena dia sudah mengambil langkah mundur. Sebagai seorang raja, dia sebenarnya mengambil langkah mundur di depan seorang Grandmaster. Dia merasa telah memberi banyak perhatian pada Siaping. Jika bukan karena status Siaping sebagai karyawan perusahaan raksasa, juara pertempuran jenius, dan mahasiswa elit Universitas Yan Huang, dia akan langsung menggunakan kekuatannya untuk menindas Siaping. Seorang Grandmaster tidak akan berani menentang perintah raja. Bukan urusanmu. Siaping mencibir. Apakah aku mampu atau tidak? Apa hubungannya denganmu? Siapakah kamu yang datang ke sini dan berbicara? Jika aku memberimu wajah, kamu adalah seorang raja. Jika aku tidak memberimu wajah, kamu adalah raja. Hanya seekor anjing tua. Jangan bicara omong kosong di sini. Saya pasti akan memenangkan lelang ini. Dia memandang Huo Yongming dengan jijik. Anda. Huo Yongming sangat marah hingga janggutnya meringkuk. Wajahnya sangat suram. Kamu menolak bersulang hanya untuk meminum minuman yang hilang. Tahukah kamu apa konsekuensi dari menolak seorang raja? Sejujurnya, bukan hanya saya yang memikirkan hal ini. Beberapa raja lain juga memiliki pemikiran yang sama. Mereka berpikir Anda harus mempertimbangkan gambaran besarnya. Anda tidak boleh membiarkan umat manusia mendapat masalah besar karena keegoisan Anda sendiri. Dia memperingatkan Siaping bahwa masalah ini telah mendapat dukungan dari beberapa raja. Dia tidak sendirian. Oh, suruh mereka datang dan menggigitku. Siaping mencibir. Dengan cepat, dia segera menutup telepon Huo Yongming dan memasukkan nomornya ke daftar hitam, tidak pernah menghubunginya lagi. Orang tua ini berpikir bahwa dia bisa menggunakan kekuatan raja lain untuk menindasnya, memaksanya menundukkan kepala dan menyerahkan para jenius dari ras iblis itu. Lelucon yang luar biasa. Dia bahkan tidak tahu seberapa kuat dia. Sekarang dia adalah seorang Grandmaster, dia tidak terlalu jauh dari dunia raja. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa dia sudah mulai memiliki kekuatan untuk sejajar dengan seorang raja. Saat ini, di sebuah vila. Berengsek. Dengan keras, Huo Yongming meraih komunikator di tangannya dan membantingnya ke tanah. Segera, sebuah lubang besar dengan diameter 10 meter terbentuk. Kerikil beterbangan ke segala arah, asap dan debu mengepul, dan ada retakan yang mengejutkan di mana-mana di tanah. Dia sangat marah sampai wajahnya memerah. Sebagai seorang raja, dia sebenarnya terpaku. Bahkan ketika dia menelpon kembali, pihak lain tidak mengangkatnya. Jelas, nomornya sudah masuk daftar hitam. 734. Saat ini, ada beberapa raja berdiri di samping Huo Yongming. Mereka juga telah melihat apa yang terjadi. Pemuda itu terlalu sombong. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan dingin berkata, dia sebenarnya berani bersikap tidak hormat kepada seorang raja dan tidak memandang kita. Apa yang memberinya keberanian? Dia juga sangat marah. Meskipun bukan dia yang berbicara dengan Xia Ping, dia bisa merasakan kemarahan Huo Yongming. Apalagi yang bisa terjadi. Dia pasti seseorang dari perusahaan raksasa dan telah mendapatkan banyak perhatian. Itu sebabnya dia berani tidak takut. Dia bahkan tidak peduli dengan kata-kata raja dan menutup telepon begitu saja. Itu saja. Mungkin bukan suatu berkah bagi umat manusia untuk memiliki orang seperti itu tumbuh menjadi raja. Seorang lelaki tua berhidung elang berkata dengan sinis. Niat membunuh terpancar darinya. Apa gunanya mengatakan semua ini? Lelaki tua berjubah putih lainnya dengan sungguh-sungguh berkata, bocah itu tidak mau menyerahkan monster jenius itu. Kita tidak punya cara untuk memaksanya atau kita akan menarik perhatian raja-raja lain. Pada saat itu, kita akan berada dalam keadaan besar. Masalah. Masalahnya adalah raja monster itu menjanjikan banyak keuntungan bagi kita. Kita tidak punya pilihan selain melakukan ini. Bahkan jika ras manusia dan ras monster seperti api dan air, mereka saat ini berada dalam masa damai. Kedua ras akan berinteraksi satu sama lain dan raja juga akan berinteraksi satu sama lain. Kali ini, raja monster mengajukan syarat yang tidak bisa mereka tolak. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk membela para monster jenius itu, berharap untuk menyelamatkan mereka secara diam-diam. Di luar dugaan, rencana mereka justru gagal. Bocah tercela itu sama sekali tidak menaruh perhatian pada mereka. Tidak apa-apa. Rasa dingin melintas di mata Huo Yongming. Bocah itu menganggap dirinya terlalu tinggi. Tidak apa-apa jika dia tidak setuju. Aku tidak mau repot-repot terus berbicara omong kosong dengannya. Bukankah dia ingin mengadakan pelelangan? Mari kita hancurkan rencananya dan lihat apa yang bisa dia lakukan. Apa maksudmu? Orang-orang tua yang hadir semuanya memandang Huo Yongming dengan rasa ingin tahu. Bocah itu mengatur pelelangan dalam waktu singkat. Selain itu, ini hanya ada di internet. Saya yakin tidak banyak orang yang mengetahui hal ini. Kata Huo Yongming, kita bisa menggunakan kekuatan kita untuk menghapus semua postingannya di internet. Dengan begitu, siapa yang tahu kalau dia ingin mengadakan lelang? Jika tidak ada yang tahu, maka tidak ada yang akan berpartisipasi. Pada saat itu, saya khawatir pelelangannya tidak akan dilelang. Tidak banyak orang yang mampu membeli kelompok jenius ras iblis itu. Semua orang mengangguk, dan mata mereka berbinar. Lagi pula, mereka yang mampu membeli uang sebanyak itu pada dasarnya adalah orang-orang super kaya dan terkenal di dunia cloud atau keluarga berdaulat. Jika orang-orang ini tidak berpartisipasi, maka lelang ini akan berakhir sia-sia. Selama kita mengacaukan apa yang disebut pelelangannya beberapa kali, saya yakin dia akan tahu betapa bodohnya tindakannya. Pada saat itu, dia akan dengan patuh menyetujui persyaratan kita. Jika tidak, dia bahkan tidak akan bisa mendapatkan uang. Satu sen. Selain itu, selama kita tidak bisa mengadakan pelelangan umum, wajah ras iblis akan dipertahankan. Kita tidak akan dipermalukan di depan umum, dan kita akan memenuhi beberapa syarat yang dijanjikan oleh raja ras iblis. Huo Yongming memasang ekspresi percaya diri di wajahnya. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Semua orang di tempat kejadian berkata dengan penuh semangat. Mereka adalah raja, yang memegang otoritas dan kekuasaan. Menghapus postingan di internet adalah perkara sederhana bagi mereka. Selama mereka mau, tidak ada postingan terkait lelang sia-ping yang akan muncul di internet. Dapat dikatakan bahwa sia-ping akan dilarang dari internet, dan tidak ada yang tersisa. Terlebih lagi, bagi ras iblis, selama mereka tidak mempermasalahkannya dan menyebabkan mereka kehilangan muka, mereka masih bisa menerimanya. Masalahnya bocah ini berasal dari perusahaan raksasa. Jika dia meminta bantuan perusahaan raksasa, aku khawatir rencana kita akan gagal. Beberapa raja mengkhawatirkan masalah ini. Huo Yongming tertawa dingin. Ini bukan apa-apa. Mungkin kalian tidak mengetahui hal ini, tapi meskipun bocah ini menipu sekelompok siswa inti, dia juga membuat marah banyak raja manusia di saat yang sama. Mereka semua tidak senang dengannya. Jika bocah ini kurang beruntung, mereka tidak akan keberatan menginjaknya. Bahkan di dalam perusahaan raksasa, ada orang yang berpikir bahwa kita perlu menekan bocah ini dan memberinya pelatihan. Kalau tidak, jika dia terus bersikap sombong, dia akan menimbulkan bencana besar. Bahkan jika kita benar-benar melarang anak nakal ini dari internet, selama kita tidak membahayakan nyawanya, perusahaan raksasa tidak akan membalas dendam. Mereka hanya akan berpikir bahwa ini adalah metode untuk melatih anak nakal ini. Dia sudah menghitung semuanya. Semua orang mengangguk. Mereka juga mengetahui metode yang digunakan oleh negara adidaya untuk membina orang-orang jenius. Mereka tidak akan seperti pengasuh anak yang selalu mengikuti orang-orang jenius. Mereka hanya akan memberikan bantuan yang diperlukan pada saat-saat genting. Sebentar lagi, bocah nakal itu akan tahu apa itu kekuatan seorang raja. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang penguasa elit lemah seperti dia, kata Huo Yongming dengan nada sinis. Kali ini, dia ingin memberi pelajaran mendalam pada bocah sombong itu. Beberapa jam kemudian, di Universitas Yanhuang, Xiaoping berada di vilanya. Dia segera menemukan ada sesuatu yang salah di internet. Ini karena dia menemukan bahwa semua postingannya di forum telah hilang. Semuanya telah dihapus. Bahkan topik pelelangan pun dilarang. Segala sesuatu dengan kata kunci, Xiaoping, akan dihapus. Seolah-olah seluruh internet telah melarang topik lelang Xiaoping. Topiknya juga perlahan-lahan menjadi dingin. Tidak banyak orang yang mendiskusikannya lagi. Jika ini terus berlanjut, tidak akan banyak orang yang mengikuti lelang. Jadi begitu, apakah para raja sudah mengambil tindakan? Mereka sebenarnya menghapus semua postingan saya di forum. Mereka ingin memblokir saya dari sumbernya dan menghancurkan lelang saya sepenuhnya. Metode mereka sangat kotor. Xiaoping mengangkat alisnya, ia telah melihat bahwa kekuasaan seorang raja memang sangat kuat. Hanya dengan satu kalimat, mereka dapat memblokir seluruh internet dan menghapus banyak postingan di dalamnya. Bahkan jika itu adalah seorang superstar, jika mereka menyinggung seorang raja, mereka akan sepenuhnya masuk daftar hitam dan akan menghilang tanpa jejak. Bahkan, jika memungkinkan, mereka bahkan ingin langsung melarang lelang Xiaoping di pusat perbelanjaan online. Namun, pusat perbelanjaan online tersebut adalah milik perusahaan raksasa. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka tidak dapat mempengaruhi pusat perbelanjaan online. Meskipun perusahaan raksasa tidak mau terlibat dalam perjuangan semacam ini, bukan berarti raja-raja ini bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Bahkan jika bisnis perusahaan terpengaruh, mereka tidak akan diizinkan melakukan apapun yang mereka inginkan. Menarik. Karena kalian ingin bermain, aku akan bermain dengan kalian. Xiaoping memutar matanya. Dia merasa ini adalah peluang besar. Dia mungkin bisa mendapatkan banyak kebencian. Kalian pikir bisa memblokir beritaku dengan metode seperti ini. Bermimpilah. Xiaoping punya cara untuk menghadapi metode semacam ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa raja seperti Huo Yong Ming akan bertindak sedemikian rupa demi sekelompok jenius ras iblis. 735 Setengah jam kemudian, Xiaoping membawa Tulinglong ke markas besar Sekte Ping Tian. Dia membutuhkan bantuan Feng Hetang dan yang lainnya. Dia membutuhkan mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Kakak laki-laki. Saat ini, Feng Hetang menerima telepon Xiaoping dan sudah menunggu di pintu masuk markas. Selain itu, pintu masuk juga dipenuhi kerumunan orang. Mereka semua mengenakan pakaian olahraga berwarna putih dengan tulisan, Sekte Ping Tian, di bagian belakang. Mereka jelas berseragam. Sangat kuat. Apakah ini Master Sekte legendaris dari Sekte Ping Tian kita, Xiaoping? Dia sangat kuat. Auranya luar biasa. Bahkan dari jarak 100 meter, aku bisa dengan jelas merasakan aura Master Sekte. Ini seperti angin musim semi. Dia bahkan membawa seorang gadis bersamanya ketika dia pergi keluar, dan dia cantik dalam hal itu. Seperti yang diharapkan dari Master Sekte, wilayahnya berbeda dari kita. Ya Tuhan, ini pasti orang suci legendaris dari ras iblis, Tulinglong. Benar saja, orang suci itu sangat cantik. Saya mendengar bahwa Master Sekte menangkapnya dari medan perang setan surgawi. Apa? Ras iblis sangat bagus. Saya mendengar bahwa dalam masyarakat primitif, orang tidak perlu mengirim bunga ketika sedang jatuh cinta. Mereka hanya mengambil gada dan melumpuhkan gadis cantik manapun yang mereka lihat. Kemudian, mereka membawanya kembali ke gua untuk menikah. Sial, cinta seperti ini benar-benar primitif dan langsung. Tapi begitulah yang harus dilakukan. Apa gunanya berkencan? Mereka langsung menjatuhkannya saat melihatnya. Itu sangat sederhana dan langsung. Jangan buang waktu semua orang. Berhenti bicara omong kosong. Setan-setan itu sangat buas. Mereka memakan orang tanpa memuntahkan tulang. Kamu ingin menjatuhkannya? Anda mungkin akan dimasak dan dimakan bahkan sebelum Anda sampai ke dia. Itu benar. Hanya seorang jenius tak tertandingi seperti Tuan Sekte Master yang bisa melakukan hal seperti itu. Mengambil kepala seseorang dari jarak ribuan mil, mengejutkan orang banyak, dan secara paksa mengambil orang suci, membuat iblis-iblis itu menghentakkan kaki mereka dengan marah. Saya mendengar bahwa Master Sekte sudah menjadi Grandmaster. Kekuatannya luar biasa. Mengapa ada perbedaan yang begitu besar di antara orang-orang? Kudengar ketua Sekte hanyalah mahasiswa baru seperti kita, tapi dia sudah jauh di depan kita. Dia akan menjadi murid inti. Kalau tidak, dia adalah ketua Sekte sementara kita hanya menjalankan tugas. Banyak anggota Sekte Ping Tian memandang Xia Ping dengan kagum. Mereka telah mendengar tentang pencapaian Xia Ping yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah menantang lebih dari seratus masyarakat, membunuh bandit, membunuh keajaiban ras iblis, menaklukkan siswa inti, dan menjadi juara pertempuran jenius. Sekarang, dia telah menunjukkan kehebatannya di Heaven Beast Battlefield, menangkap beberapa jenius Finrache sebagai hewan peliharaan pertempurannya. Dia menjadi pusat perhatian dan dipuji sebagai raja yang tak terkalahkan di masa depan. Selama dia tidak mati, dia pasti akan menjadi karakter hebat yang berdiri di puncak umat manusia. Segala macam legenda membuat mereka setia kepada Xia Ping, dan mereka sangat memujanya. Hem, kamu sudah menjadi master bela diri. Xia Ping mengangkat alisnya, dia bisa merasakan bahwa budidaya seni bela diri Feng Hetang telah meningkat pesat. Berbeda dengan beberapa bulan lalu, dia sudah maju ke alam master bela diri. Dia menghitung dengan cermat, sudah hampir setahun sejak dia datang ke Universitas Yan Huang, dan dia bukan satu-satunya yang mengalami kemajuan. Siswa lain juga mengalami kemajuan besar dalam budidaya seni bela diri mereka. He he, aku hanya beruntung. Aku tidak bisa dibandingkan dengan kakak. Feng Hetang memiliki ekspresi rendah hati, tapi dia tidak bisa menyembunyikan rasa bangga di wajahnya. Hanya dalam setahun, dia telah maju dari surga ketiga pejuang ke alam master bela diri. Bahkan di seluruh Universitas Yan Huang, dia adalah eksistensi yang langka. Tentu saja, dia tidak bisa dibandingkan dengan Xia Ping, yang aneh, tapi dia jauh lebih cepat daripada siswa lainnya. Faktanya, kemajuan pesatnya banyak hubungannya dengan Sekte Ping Tian. Karena berdirinya Sekte Ping Tian, secara bertahap menjadi masyarakat super di Universitas Yan Huang. Ada banyak ahli, dan mereka membentuk kelompok di mana-mana untuk menjarah sumber daya dan menindas pasar. Hasilnya, Sekte Ping Tian menjadi semakin kuat, dan mereka memperoleh manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun beberapa orang ingin menekan Sekte Ping Tian, mereka melihat Xia Ping terlalu populer. Dia bahkan telah maju ke alam grandmaster dan akan segera menjadi mahasiswa inti Universitas Yan Huang. Banyak orang menekan kegelisahan mereka. Mereka hanya bisa menyaksikan organisasi mengerikan, Sekte Ping Tian, terus berkembang. Sebagai orang kedua di Sekte Ping Tian, Feng Hetang secara alami memperoleh manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Yang pertama adalah sumber daya budidaya. Dia tidak tahu berapa banyak yang dia peroleh, tapi itu bahkan lebih dari apa yang dia peroleh dari keluarganya sendiri. Selain itu, metode budidaya tingkat raja, Sutra Hatirakus, adalah metode budidaya tertinggi yang hanya dapat dikembangkan dengan mengumpulkan sumber daya. Semakin berharga makanannya, semakin cepat kecepatan budidayanya. Hasilnya, budidaya bela dirinya maju pesat, dan dia maju ke alam master bela diri surga pertama. He he, kamu sebenarnya membawa seorang gadis ke sini untuk memeriksa Sekte Ping Tian. Master Sekte itu benar-benar sombong. Sebuah suara menawan terdengar dan mencapai telinga Xia Ping. Xia Ping segera menoleh dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah seorang wanita dengan sosok anggun. Dia memiliki penampilan yang sangat cantik dan sepasang mata yang hidup yang sepertinya mampu berbicara. Hanya dengan melihatnya saja, pria manapun akan merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam sungai cinta dan tidak mampu melepaskan diri. Sosoknya anggun, kakinya yang panjang lurus, dan pinggangnya yang ramping. Seolah-olah dia telah digariskan oleh rasio emas, sebuah mahakarya Tuhan. Setiap inci dari dirinya sangat sempurna, tepat, dan itu membuat seseorang merasa rileks dan bahagia. Rambut panjangnya tergerai seperti air terjun, cukup untuk menutupi tuniknya. Tubuhnya memancarkan pesona dan cahaya yang tak ada habisnya. Dia menjadi fokus perhatian semua orang hanya dengan berdiri di sana. Tidak ada yang bisa mengabaikannya. Tidak diragukan lagi, dia sangat cantik, seperti bintang wanita yang keluar dari sebuah acara televisi. Tuh Linglong mau tidak mau melebarkan matanya yang indah. Dia juga bisa merasakan bahwa wanita ini luar biasa. Dia adalah manusia cantik tiada taraf yang bisa menyaingi dirinya. Dengan temperamen yang luar biasa, dia seperti seorang dewi. Suji. Siaping mengedipkan matanya. Ia melihat wanita tersebut adalah Suji, dan di sampingnya berdiri sekelompok idola wanita, seperti sekelompok idola wanita. Banyak siswa laki-laki di sekitarnya memandang mereka dengan penuh kekaguman, seolah-olah mereka adalah penggemar fanatik. Feng Hetang, mengapa gadis-gadis ini ada di sini? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Hetang segera berkata, kakak, mereka sudah bergabung dengan Gerbang Pingtian. Saat ini, Nona Mudasu adalah orang terpenting ketiga di Gerbang Pingtian kita. Dia seperti wakil ketua sekte. Sebenarnya, berkat bantuan Nona Mudasu, Gerbang Pingtian kita berkembang begitu cepat. Bagaikan matahari di langit. Dia memperkenalkan kontribusi Suji ke Gerbang Pingtian. Bagus sekali. Bekerja lebih keras di masa depan, sering-seringlah bekerja lembur, dan berkontribusi pada Gerbang Pingtian. Akan ada hari di mana kamu bisa membuat namamu terkenal. Siaping seperti bos besar, memberikan hadiah dan janji kosong kepada karyawan yang berprestasi. Siapa yang mau bekerja lembur untukmu? Bentak Suji saat mendengar ini. Mata indahnya menatap tajam pada bajingan ini. Orang ini jelas belum pernah ke Gerbang Pingtian berkali-kali, dan dia hanya seorang pemimpin spiritual. Sekarang, dia bertindak seperti bos Gerbang Pingtian, memperlakukan mereka semua sebagai karyawan. Dia bahkan ingin mereka bekerja lembur secara gratis. Dia sangat tidak tahu malu. 736 Aneh, sepertinya budidaya seni bela dirimu telah meningkat pesat. Siaping menyentuh dagunya, dia merasakan kemajuan seni bela diri Suji sangat cepat. Dia telah maju ke lapisan keempat dari master bela diri, yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, bahkan Feng Hetang telah meningkat secepat kilat. Setelah sekian lama, Suji, yang lebih berbakat dan memiliki sumber daya keluarga raja, seharusnya sudah maju ke lapisan keempat master bela diri. Huh, bukan hanya kamu yang bisa berkembang. Sekarang saya adalah mahasiswa elit Universitas Yan Huang. Suji berkata dengan bangga. Di antara banyak siswa baru, budidaya seni bela dirinya bisa menduduki peringkat 10 besar. Siswa elit bukanlah apa-apa. Saya akan segera menjadi siswa inti. Kata Siaping. Apa? Suji mengertakan gigi. Dia sangat tidak rela. Dia hampir lupa bahwa pria di depannya ini sangat tidak normal. Dia jelas seorang siswa baru, tapi dia lebih buruk darinya saat pertama kali masuk sekolah. Sekarang dia benar-benar maju ke alam master. Kecepatan peningkatannya sangat cepat. Momo ngomong, apakah kamu ingin datang ke rumahku malam ini? Aku akan memberimu beberapa petunjuk. Aku jamin kamu akan segera dipromosikan ke master realm. Siaping menunjukkan penampilan seorang guru yang baik. Siapa yang butuh petunjukmu? Bajingan Bao. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Suji meludai ini. Dia ingin dia datang ke rumahnya malam ini. Jika dia benar-benar pergi ke sana, apakah dia masih utuh besok? Dia sudah lama dimakan. Dia bahkan mengatakan akan memberikan petunjuk padanya tentang budidaya seni bela diri. Seorang pria dan seorang wanita sendirian di sebuah ruangan, dan mereka masih berbicara tentang seni bela diri. Jika mereka berbicara, mereka mungkin akan dimakan oleh sifat buas nakal ini. Lupakan saja. Seekor anjing menggigit Lu Dongbin. Kamu tidak mengenali kebaikanku. Jarang sekali aku ingin memberimu petunjuk. Aku tidak menyangka kamu salah paham bahwa aku punya niat jahat. Sekarang sulit untuk menjadi orang yang baik. Siaping sangat emosional. Apa yang salah dengan orang-orang? Tidak ada kepercayaan di antara mereka. Omong kosong. Suji mengertakan gigi. Anak ini sedang pamer. Siapa yang dia panggil anjing? Dia dengan nada menghina berkata, bahkan jika Anda seorang guru, saudara perempuan saya Sumai adalah seorang jenius yang akan dipromosikan ke tingkat raja. Saya tidak tahu seberapa tinggi budidaya seni bela dirinya. Bahkan jika aku meminta nasihatnya, aku tidak akan meminta nasihatmu. Dia mengatakan bahwa budidaya seni bela diri Siaping tidak layak untuk disebutkan. Dibandingkan dengan ahli sejati, dia jauh sekali. Siaping mengedipkan matanya, adikmu. Ngomong-ngomong, di mana adikmu sekarang? Sepertinya tidak ada berita apapun tentang dia. Itu bukan urusanmu. Apa yang kamu coba lakukan pada adikku? Suji dengan sangat waspada memandang Siaping. Dia merasa bajingan ini tidak hanya mengincarnya, tapi juga mengincar adiknya. Konon impian banyak pria adalah menikmati keberkahan memiliki dua istri, saudara perempuan, bunga teratai kembar dan lain sebagainya. Binatang buas ini mungkin mempunyai ide buruk yang sama. Meskipun dia tidak khawatir adiknya akan menyukai huligan ini, dia tidak tahan dengan kenyataan bahwa huligan ini tercelah. Jika dia membius adiknya, itu akan menjadi bencana. Saat memikirkan hal ini, dia memperingatkan Siaping, saya memperingatkan Anda, saudara perempuan saya sudah mengikuti pelatihan tertutup. Begitu dia keluar, dia akan menjadi raja. Jika Anda memiliki niat buruk terhadap saudara perempuan saya, sebaiknya kau segera menyimpannya. Kalau tidak, kalau kakak marah, habislah kamu. Mungkin peralatanmu pun akan disita. Dia memandangi bagian tertentu dari tubuh Siaping dengan berbahaya. Segera menjadi raja, Siaping berkedip. Dia sangat ingin tahu tentang bagaimana cara maju ke alam raja. Bagaimanapun, alam raja adalah alam yang sangat sulit bagi para jenius manapun. Tanpa peluang yang ditakdirkan, bahkan jika seseorang menyianyiakan waktu puluhan atau ratusan tahun, mereka tetap tidak akan mampu menerobos. Namun, sekarang bukan waktunya untuk mempedulikan hal ini. Dia menoleh dan berkata kepada Feng Hetang, Kali ini, aku punya sesuatu yang memerlukan bantuan Sekte Ping Tian. Kakak, tolong katakan. Kami pasti akan melakukan yang terbaik sampai hari kematian kami. Feng Hetang menepuk dadanya. Siaping segera menjelaskan alasannya. Dia mengatakan bahwa dia telah menyinggung beberapa penggarap Raja Rilem dan dilarang dari internet. Postingan apapun yang membahas lelang di forum telah dihapus. Situasinya sangat serius. Oleh karena itu, dia perlu meminjam kekuatan murid-murid Sekte Ping Tian untuk membantunya memposting di internet, menciptakan momentum dan opini publik, mempromosikan pelelangan, dan membuat apa yang disebut larangan online tidak terlihat. Ini yang terbaik. Mendengar ini, Suji benar-benar terdiam. Ini sangat berani. Sebelumnya, dia hanya menyinggung beberapa siswa. Sekarang, dia bahkan menyinggung seorang kultifator Raja Rilem dan dilarang. Apakah dia benar-benar tidak tahu cara menulis kata, kematian? Ketika orang-orang biasa mendengar kemarahan seorang kultifator Raja Rilem, mereka pasti gemetar ketakutan. Mereka akan segera menghampiri dan meminta maaf karena takut dan gentar. Beraninya mereka menolak. Namun, anak ini sebenarnya tidak menganggapnya serius. Dia bahkan ingin melawan dan menamparkan wajah seorang kultifator Raja Rilem. Dia tidak tahu apakah dia gila, atau pria ini gila. Kakak, jangan khawatir. Masalah ini akan diselesaikan. Sekte Ping Tian kita mungkin tidak punya banyak, tapi kita punya banyak orang. Feng Hetang tidak membual. Hingga saat ini, Sekte Ping Tian telah memiliki 100 ribu murid. Mereka tersebar di seluruh Universitas Yan Huang. Bahkan ada mahasiswa dari universitas lain yang ingin bergabung setelah mendengar tentang Sekte Ping Tian. Kini, Feng Hetang bahkan mempertimbangkan untuk membuka cabang di universitas lain. Tujuan jangka pendeknya adalah memiliki Sekte Ping Tian di setiap universitas. Dengan cara ini, kekuatan yang dikumpulkan akan sangat menakutkan. Karena itu, meskipun Suji membenci Xia Ping, dia masih memikirkan cara untuk bergabung dengan Sekte Ping Tian. Dia bisa melihat potensi dari Sekte Ping Tian. Jika dia bergabung, dia pasti akan menerima dorongan besar. Sekarang, sepertinya semuanya berjalan sesuai harapannya. Ia telah menjadi masyarakat raksasa di Universitas Yan Huang. Dan Suji juga mendapatkan banyak manfaat darinya. Tentu saja, yang paling ingin dia lakukan adalah mengambil Sekte Ping Tian untuk dirinya sendiri dan mengendalikannya sepenuhnya. Dia ingin Xia Ping yang tak tahu malu itu menjadi satu-satunya komandan dan mengambil alih sarang burung murai. Namun, sejauh ini segalanya tidak berjalan mulus. Tidak hanya ada penghalang Feng He Tang, tetapi yang lebih penting, kehadiran bajingan Xia Ping itu terlalu tinggi. Dia sering menimbulkan masalah besar dan mengejutkan alam langit dari waktu ke waktu. Entah berapa banyak siswa yang memilih bergabung dengan Sekte Ping Tian karena mengagumi Xia Ping. Dia ingin menggunakan beberapa trik untuk menaklukkan siswa nakal itu, tapi itu tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat. Hal ini membuat Suji ingin memarahi bajingan itu. Apa dia tidak tahu cara bersikap low profile? Siapa yang tahu kapan dia akan berhenti menimbulkan masalah sepanjang hari? Sangat bagus. Xia Ping sangat puas. Namun, ini tidak cukup. Saya juga ingin 100 ribu murid Sekte Ping Tian bekerja sama. Masing-masing dari mereka akan menemukan 10 orang, dan kemudian 10 orang lainnya. Mereka akan memposting di semua forum dan forum besar 24 jam sehari untuk mempromosikan pelelangan. 737 Kakak, bukankah terlalu berlebihan mendapatkan 0,5 koin federal untuk kiriman acak? Mendengar ini, Feng Hetang ragu-ragu sejenak. Ia merasa angka tersebut tidak sederhana. Karena dengan perhitungan sederhana, jika dia memposting 10 ribu postingan, bukankah dia bisa mendapatkan 5 ribu koin federal? Jika dia memposting 1 juta postingan, dia bisa mendapatkan 500 ribu koin federal. Jika dia memposting 10 miliar postingan, dia akan membutuhkan 5 miliar. Angka ini hanyalah angka astronomi. Tidak apa-apa. Kalau masalah bisa diselesaikan dengan uang, maka tidak masalah. Saya akan mengambil 10 miliar dan membelanjakannya sesuka saya. Siaping merasa ini bukan apa-apa. Lelangnya bernilai triliunan. Bukankah mengeluarkan puluhan miliar untuk publisitas adalah hal yang wajar? Baginya, ini hanyalah setetes air dalam ember. Seperti yang diharapkan dari kakak, kamu kaya dan mengesankan. Feng Hetang mengagumi. Dia tiba-tiba teringat bahwa kakak laki-lakinya bukanlah hantu malang. Kekayaan bersihnya lebih dari 1 triliun. Hanya 10 miliar koin federal tidak berarti apa-apa baginya. Itu hanya sehelai rambut di tubuh kakaknya. Momong-momong, kamu perlu menemukan troll-troll itu di internet. Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan apapun sepanjang hari dan hanya tahu cara tinggal di rumah dan memarahi orang di internet. Mereka adalah troll profesional yang legendaris. Aku yakin mereka sangat rela melakukan hal semacam ini. Apalagi daya juang mereka sangat kuat. Mereka bisa memarahi musuh hingga mereka meragukan nyawanya. Siaping menunjuk pada Feng Hetang. Feng Hetang kagum. Kakak laki-lakinya masih memahami pasar. Sejujurnya, dia tersentuh oleh para troll ini. Dia dikejar di internet selama lebih dari selusin jalan dan dimarahi selama 3 hari 3 malam penuh. Mereka bahkan memarahinya setiap beberapa hari dan 5 hari, tepat waktu seperti jam alarm. Troll ini biasanya tidak ada hubungannya. Jika dia memberi mereka uang untuk ditempatkan, mereka mungkin akan sangat bersedia untuk direkrut. Bahkan jika beberapa orang merasa benar sendiri dan tidak terlalu berkeinginan, itu bukanlah masalah besar. Itu sudah cukup asalkan kebanyakan orang setuju. Yang dia butuhkan adalah kuantitas, bukan kualitas. Ambil uang untuk diposkan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal semacam ini. Sejak kapan Anda bisa mendapatkan uang untuk posting di internet? Uang ini terlalu mudah didapat. Namun, dia serius memikirkannya. Jika puluhan miliar postingan muncul di internet, seberapa mengerikankah hal itu? Kata, membanjiri Gunung Emas tidak cukup untuk menggambarkan kengerian semacam itu. Diperkirakan seluruh dunia internet akan ditempati oleh kelompok troll ini. Uang tidak maha kuasa, tapi kekuatan uang sungguhan sangat menakutkan. Ia hampir maha kuasa. Tidak lama kemudian, perintah tersebut dikirimkan ke setiap murid di Sekte Pingtian. Ini adalah urutan tertinggi dari Sekte Pingtian. Tidak ada murid yang diizinkan berhemat dalam pekerjaan mereka, atau mereka akan dikeluarkan dari sekte tersebut. Kekuatan seratus ribu murid yang bergerak bersama sangatlah menakutkan. Mereka semua memiliki keluarga besar di samping mereka, setidaknya seratus orang, dan bahkan keluarga kecil memiliki belasan orang. Dan anggota keluarga ini memiliki banyak kerabat dan teman yang tetap berhubungan satu sama lain. Seseorang bahkan bergabung dengan grup chat besar yang beranggotakan ribuan orang. Hanya dalam beberapa jam, Sekte Pingtian telah mengerahkan hampir 10 juta orang. Mereka mengatakan kepada mereka bahwa mereka dapat menerima uang selama mereka membuat postingan. Apalagi uangnya bisa langsung disalurkan tanpa penundaan. Tidak mungkin, kamu bisa mendapat uang hanya dengan memposting. Apakah ada hal yang bagus? Fcek? Dia memberi 50 sen untuk sebuah pos. Taipan mana yang begitu murah hati? Sungguh hal yang bagus, bodoh sekali jika tidak melakukannya. Ini hanyalah kue yang jatuh dari langit. Posting, sekalipun kamu dipukuli sampai mati, kamu harus mempostingnya. Serahkan pada kami. Aku tidak tahu apa-apa, tapi aku tahu cara memarahi orang. Bukannya aku menyombongkan diri, tapi selama kamu memberiku sebotol alkohol, aku bisa memarahi mereka hingga mereka meragukan nyawanya. Banyak orang yang terkejut dengan berita ini. Ini pertama kalinya mereka mendengar bahwa posting bisa menghasilkan uang. Bagi mereka, memposting-postingan adalah perkara sederhana. Tidak perlu banyak usaha sama sekali. Pekerjaannya sederhana, dan mereka bisa mendapatkan uang. Mereka akan sangat bodoh jika tidak setuju. Saat ini, seluruh dunia online sedang gempar. Berbagai forum, forum, dan alat komunikasi mulai dibanjiri postingan. Semuanya, lihat penjahat buas ini. Beraninya dia melakukan hal seperti itu di siang hari bolong. Gila, mantan juara pertempuran jenius, Xia Ping, telah menjadi orang seperti itu. Dia menggunakan kekuatannya untuk melakukan segala jenis kejahatan, membawa bencana kemana-mana dan merugikan orang-orang yang tidak bersalah. Apakah tidak ada yang akan melakukan apapun? Apakah ini kemunduran sejarah, hilangnya kemanusiaan, atau hilangnya moral? Mengapa Xia Ping, juara medan perang setan langit, menjadi seperti ini? Apakah dia dikutuk, atau sifat aslinya terungkap? Sejumlah besar postingan dengan judul yang sama pun langsung diposting. Mereka menggambarkan penangkapan para jenius ras iblis oleh Xia Ping dan rencananya untuk melelang mereka. Mereka juga menyebutkan waktu dan tempatnya. Bahkan ada foto Turing Long dan monster lainnya. Namun, untuk membuat publisitas lebih efektif dan memberitahu lebih banyak Taipan tentang masalah ini, Xia Ping memutuskan untuk mengubah waktu pelelangan menjadi tiga hari kemudian. F-cek? Itu semua hanya judul Pembohong. Bagaimana ini intimidasi? Bukankah ini hanya menangkap beberapa pelayan pertempuran iblis? Meski ada laki-laki dan perempuan di antara mereka, namun tidak seperti ini sama sekali. Yah, tidak ada yang salah dengan judulnya. Orang-orang saat ini selalu berpikir untuk membuat berita besar. Saya sudah menangkap editor berita ini. Semuanya, jika Anda suka, saya akan mengibaskan penisnya. Gentikan, tanganku cepat, aku sudah mengklik lebih dari sepuluh kali dalam satu detik. Beberapa orang berteriak bahwa mereka telah ditipu. Mereka mengira akhirnya akan ada berita besar, namun mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dikatakan bahwa Xia Ping telah menangkap beberapa iblis jenius dari medan pertempuran setan langit. Ini bukan saja bukan hal yang buruk, tapi juga merupakan hal yang baik. Bahkan, hal ini juga didorong oleh pemerintah federasi. Sungguh binatang buas, gadis kelinci yang cantik telah ditangkap oleh binatang buas itu, Xia Ping. Aku tidak bisa membayangkan perlakuan seperti apa yang akan dia terima. Seseorang memperhatikan keberadaan Tulinglong. Faktanya, Tulinglong seperti burung bangau di tengah kawanan ayam ketika dia bersama sekelompok monster jahat. Dia seperti seorang dewi dan langsung memikat hati banyak orang. Ya Tuhan, apakah ini gadis dari ras kelinci? Kamu sangat cantik sehingga aku merasa kasihan padamu. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan jika jatuh ke tangan binatang buas itu, Xia Ping. Dia pasti sedang bekerja keras oleh bajingan itu siang dan malam, melakukan hal-hal yang tidak tahu malu sepanjang hari. Bukankah mereka mengatakan bahwa ras iblis jenius ini akan dilelang? Mengapa orang suci ras kelinci tidak muncul? Orang itu sudah mengatakan bahwa dia tidak untuk dijual. Dia ingin menangkapnya untuk menghangatkan tempat tidurnya dan menjadikannya pelayan pribadinya. Tak tahu malu. Bahkan manusia pun tidak bisa memuaskan binatang ini. Dia benar-benar mulai mengulurkan tangannya ke dalam ras iblis. Banyak orang berteriak ketakutan. Mereka semua berduka. Orang suci ras iblis seperti itu sebenarnya telah jatuh ke tangan Xia Ping yang terkenal. Kemungkinannya tidak menguntungkannya. Ini karena reputasi Xia Ping mulai buruk di alam cloud. Banyak orang mengetahui perbuatan mulianya. Beberapa orang mengatakan bahwa dia mencapai seribu pembantaian di sekolah menengah. 738. Seseorang berseru? Lelang macam apa ini? Terlalu konyol. Harga awalnya adalah 300 miliar koin federal. Ini perampokan. Bahkan lebih mahal daripada emas. Dia melihat beberapa informasi tentang pelelangan. Dibutuhkan setidaknya 300 miliar untuk mendapatkan ras iblis jenius, dan itu hanya harga awal. Kalau benar-benar dilelang, mungkin harganya akan lebih tinggi lagi. Itu adalah angka astronomi. Agak tinggi, tapi mereka adalah ras iblis jenius dengan potensi menjadi raja. Membeli calon raja dengan uang beberapa ratus miliar bukanlah hal yang buruk. Omong kosong, bakat hanyalah bakat. Ada banyak iblis yang terjebak dalam kemacetan dan tidak pernah bisa menerobos. Jika mereka tidak bisa menerobos, apakah anak ini akan mengembalikan uangnya? Kalau ada jaminan 100%, apakah harga awalnya hanya 300 miliar? Bisa saja mencapai 1 triliun. Karena ini adalah bisnis, maka harus ada kesadaran akan risikonya. Ini tidak berbeda dengan perjudian. Itu masih terlalu konyol. Berapa banyak orang yang mampu berjudi? Masih banyak orang kaya di dunia ini. Banyak juga yang mampu berjudi. Banyak orang yang kaget dengan isi lelang tersebut. Mereka merasa itu hanyalah lelang setinggi langit. Harga awal berada di luar imajinasi semua orang. Sungguh sulit dipercaya. Harga awal saja sudah cukup untuk menghentikan 99% manusia di seluruh Cloud Realm untuk masuk. Namun, semakin banyak, semakin banyak orang di sekitarnya yang tertarik. Ketika postingan ini terus muncul di forum-forum besar, forum-forum, dan perangkat lunak komunikasi, diskusi tentang lelang siaping menjadi semakin intens. Peringkatnya meningkat pesat. Itu sudah mencapai ratusan juta pencarian. Berita ini menyebar ke seluruh bagian alam Cloud seperti wabah dan terus berkembang. Saat ini, Huo Yongming dan raja lainnya juga mendengar kabar tersebut dari bawahannya. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa anak itu akan mempunyai tipuan seperti itu. Dia mengirimkan pasukan air internet untuk mengiklankan dan mengobarkan topik tersebut. Kalaupun ingin menghapus postingan tersebut, jumlahnya ratusan ribu bahkan jutaan postingan. Mereka tidak dapat menghapus semuanya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk menghapus postingan itu? Begitu lelang ini muncul, mereka segera menghapusnya dan memblokir topik ini dari internet. Mereka tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Tapi apa yang terjadi sekarang? Hal itu justru menjadi opini publik. Banyak orang mulai mendiskusikannya. Apakah mereka tumbuh besar dengan makan kotoran? Ada yang salah dengan otak mereka? Mereka tidak bisa mengerti bahasa manusia. Huo Yongming meraung. Dia sangat marah saat itu juga dan menjadi marah terhadap beberapa bawahannya. Saat ini, dia tidak bisa menahan amarahnya. Jika kemarahan di hatinya bisa mengembun menjadi nyata, seluruh kota mungkin akan terbakar abis. Awalnya, untuk menekan pelelangan ini dan mengepung siaping sepenuhnya, mereka membayar harga yang mahal. Namun kini, karena kecerobohan sesaat, semua usaha mereka sia-sia. Saat ini, dia bahkan ingin membunuh seseorang. Tuan Kepala Keluarga, saya minta maaf. Bukannya kami tidak ingin menghapusnya, tapi postingannya terlalu banyak. Ada ratusan ribu, bahkan jutaan postingan. Kami tidak bisa mengelola semuanya. Bawahan itu merasa sangat bersalah. Ini bukan karena mereka tidak kompeten, tapi karena lawan mereka terlalu licik. Alasan? Semuanya adalah alasan. Huo Yongming sangat marah. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Anda harus menekan opini publik ini. Topik apapun yang dibicarakan dengan siaping harus segera dihapus. Dihapus sepenuhnya. Tidak boleh ada berita yang muncul. Anda ingin ratusan ribu atau bahkan jutaan postingan. Lelucon yang luar biasa. Hapus semuanya. Hapus semuanya. Jangan tinggalkan satupun. Saya lebih suka membunuh seribu orang secara tidak sengaja daripada membiarkan satu orang pergi. Saya ingin melihat mereka memposting lebih cepat, atau kita menghapusnya lebih cepat. Ekspresinya ganas, dan dia berencana bertarung sampai mati dengan siaping. Memposting postingan masih memerlukan waktu tertentu, tetapi menghapusnya tidak serta-merta memakan waktu tersebut. Selama beberapa kata terlarang muncul, mereka bisa langsung menghapusnya secara manual. Ini sangat efisien. Di dunia ini, kehancuran selalu lebih mudah daripada pembangunan. Ya, hapus semuanya. Dia masih ingin menggunakan kelompok tentara air internet ini untuk menyebarkan berita. Dia hanya bermimpi. Bocah itu memikirkan segala macam tipu muslihat sepanjang hari. Dia tidak tahu bagaimana melakukan bisnis yang benar. Kali ini, kita harus mematikannya sepenuhnya dan membiarkan dia melihat betapa kuatnya kita. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada, di hadapan kekuatan absolut, dia hanyalah tumpukan sampah. Gunung tandus dan sungai yang sulit diatur menghasilkan orang-orang yang sulit diatur. Orang yang sulit diatur ini sebenarnya mulai mengganggu tanpa henti. Kita tidak boleh membiarkan dia berhasil. Kelompok raja tingkat mengertakkan gigi. Tidak mudah bagi mereka untuk bersatu dan mencoba menutup lelang ini. Namun kini, siaping tiba-tiba muncul dan menerobos blokade. Jika lelang ini benar-benar sukses digelar, lalu di mana mereka ini berarti bahwa tingkat raja pun bukanlah apa-apa. Jika mereka bahkan tidak bisa menghadapi seorang Grandmaster belaka, lalu siapa yang akan takut pada mereka? Iya tuan, sekelompok bawahan segera berangkat untuk melakukannya. Mereka semua memasuki bagian belakang situs web dan mengerahkan sejumlah besar orang untuk menghapus semua postingan terkait lelang secara manual. Tidak ada satupun yang tersisa. Dalam sekejap, seluruh internet dipenuhi dengan ratapan dan banyak orang meninggal. Banyak postingan mengenai pelelangan yang dihapus secara gila-gilaan. Terkadang, seluruh halaman forum tertentu menghilang. Orang-orang dari Sekte Ping Tian mulai merasakan kekuatan tak berbentuk dan menakutkan yang menyelimuti dunia internet, menciptakan tekanan yang besar. Ini adalah kekuatan tingkatan raja. Meskipun mereka telah berusaha keras, mereka masih lemah seperti bayi di hadapan raja tingkatan. Menarik. Xia Ping juga mengetahui hal ini. Bukan saja dia tidak marah, tapi dia bahkan tertawa. Anda ingin menggunakan kekuatan Anda untuk menghapus postingan. Lupakan saja, saya ingin melihat apakah kalian menghapus lebih cepat atau kami memposting lebih cepat. Anda ingin bertarung dengan saya, lelucon yang luar biasa. Bukankah ini hanya masalah uang? Saya punya uang sebanyak yang Anda inginkan. Berikan perintah. Mobilisasi 10 kali lipat jumlah orang dan bunuh forum. Dia memberi perintah. Iya, orang-orang dari Sekte Ping Tian berteriak. Semuanya sepertinya sudah disuntik darah ayam. Perintah tersebut dikirimkan ke segala arah melalui perangkat komunikasi. Mereka semua memposting dengan gila-gilaan. Ada puluhan juta orang. Jika masing-masing memposting postingan, jumlahnya akan puluhan juta. Jika mereka memposting 10 postingan, jumlahnya akan menjadi 100 juta. Postingan ini membanjiri seluruh internet. Itu seperti banjir yang membanjiri semua website dan forum. Pada saat yang sama, ini juga menghasilkan data dalam jumlah besar. Di saat yang sama, mereka juga sengaja menaruh beberapa kata terlarang di postingan biasa. Akibatnya, terjadilah bencana bagi ikan-ikan di kolam tersebut. Administrator yang menghapus postingan tersebut Alhasil, hal ini membuat netizen awam geram. Mereka juga memposting untuk mengutuk perilaku ini dan mengungkapkan ketidakpuasan mereka. 739 Apa yang sedang terjadi? Mengapa ini terjadi? Bukankah server perusahaan kita yang terbaik? Ekspresi CEO perusahaan berubah drastis karena setiap detik server perusahaan yang crash akan menimbulkan kerugian yang tak terhitung jumlahnya. Ini sungguh tidak terbayangkan. Bahkan mungkin ada pelanggan yang akan menuntut mereka untuk mendapatkan kompensasi. Jika hanya sekadar memposting, tidak masalah berapa banyak Anda memposting. Namun, peretas memanfaatkan situasi ini dan menyerang jaringan internal perusahaan kami dalam upaya mendapatkan informasi internal perusahaan kami. Seorang karyawan buru-buru berkata, perusahaan internet seperti mereka memiliki informasi internal yang paling berharga. Biasanya mereka akan diincar oleh banyak hacker. Namun, mereka memiliki sistem pertahanan paling kuat dan selalu terlindungi dengan baik, sehingga mencegah para peretas berhasil. Namun, hari ini berbeda. Tiba-tiba terjadi trafik dalam jumlah besar sehingga menyebabkan server melambat sesaat. Hal ini ditemukan oleh para peretas yang selama ini mengawasi perusahaan tersebut. Ini adalah kesempatan langkah. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan lain. Pada akhirnya, para peretas ini menyerang perusahaan internet dengan gila-gilaan dan memulai perang dunia maya, ingin meruntuhkan jaringan pertahanan perusahaan. Dapat dikatakan bahwa tindakan siaping telah mempengaruhi seluruh perusahaan. Peretas sialan. CEO perusahaan itu berseru, beraninya mereka mengambil keuntungan dari situasi ini. Hentikan mereka segera. Kami pasti tidak bisa membiarkan mereka memperoleh informasi pelanggan perusahaan kami. Jika tidak, perusahaan kita akan tamat. Kita bahkan mungkin bangkrut. Dia memikirkan banyak kasus di mana beberapa perusahaan diserang oleh peretas dan menanam virus, menyebabkan semua informasi pelanggan dibajak. Jika mereka menginginkan informasinya kembali, mereka harus membayar sejumlah besar uang kepada peretas untuk menghindari bencana. Jika mereka dapat mengeluarkan sejumlah uang untuk menyelesaikan masalah ini, mereka tidak perlu terlalu khawatir. Namun, para peretas ini hanyalah serigala. Setelah berhasil sekali, mereka akan mengincar Anda setiap saat. Mereka akan terus-menerus mengawasi kelemahan perusahaan sampai mereka mengosongkan dompet Anda. Banyak perusahaan kecil yang terpaksa bangkrut karena peretas. Ini adalah mikrokosmos kelam era internet. Kenapa ini terjadi? Siapa yang melakukan ini? Kelompok CEO perusahaan tidak berdaya. Ini adalah pertarungan antar dewa dan rakyat jelata menderita. Mereka awalnya mengira bahwa membantu beberapa raja menghapus postingan mereka hanyalah masalah kecil. Lagi pula, siapa yang berani melawan raja? Namun mereka tidak menyangka ada seseorang yang benar-benar berani langsung meledak dengan kekuatan sebesar itu hingga menyebabkan perusahaannya mengalami kerugian besar. Jika obat penyesalan dapat diminum, mereka tidak akan terlibat dalam pertempuran tingkat tinggi bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Saat ini, di dalam gerbang pingtyan. Bos, semuanya berjalan sangat lancar. Saat ini, orang-orang kami menyebarkan berita di semua forum besar, tiba, dan tempat lain. Saya rasa, semua orang akan segera mengetahuinya. Feng Hetang berkata dengan bangga, selain itu, beberapa peretas super tampaknya memanfaatkan situasi ini dan menyerang perusahaan internet tersebut, menyebabkan mereka kehilangan hak administratif untuk sementara. Sekarang, mustahil untuk menghapus postingan tersebut meskipun mereka menginginkannya. Dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Dia tidak berharap begitu banyak sekutu yang membantunya. Ini merupakan kejutan yang menyenangkan. Sangat bagus. Siaping sangat puas. Dia tidak peduli dengan hidup dan mati perusahaan internet itu. Mereka sebenarnya berani membantu raja-raja itu dan membantu para tiran. Bahkan jika mereka mati ratusan kali, itu tidak disayangkan. Adapun mereka diserang oleh peretas, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya memberikan kesempatan. Kakak laki-laki. Jantung Feng Hetang berdetak kencang. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada keluarga Huo? Mereka sebenarnya berani berurusan secara terbuka dengan kakak. Mereka sudah bertindak terlalu jauh. Jika kita tidak menghancurkan keluarga Huo, mereka tidak akan tahu bahwa gerbang pingtyan kita sedang marah. Siaping mengedipkan matanya. Menarik, bagaimana kamu ingin memberi pelajaran pada orang itu? Feng Hetang berkata, menurut penyelidikan, keluarga Huo adalah pemilik restoran cepat saji terbesar di alam cloud, restoran cepat saji Huo. Mereka memiliki puluhan ribu cabang, dan aset mereka lebih dari satu triliun. Mereka tersebar di semua kota besar di alam cloud dan sangat kaya. Setiap tahun, mereka membayar pajak dalam jumlah yang sangat besar, dan margin keuntungan mereka juga sangat mengejutkan. Ini juga merupakan mesin penghasil uang terpenting bagi keluarga Huo. Jika perusahaan ini bangkrut, keluarga Huo mungkin akan menderita kerugian besar. Siaping menyentuh dagunya. Begitu, kamu ingin berurusan dengan restoran cepat saji keluarga Huo. Itu sudah pasti. Feng Hetang mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Sebagai restoran cepat saji, yang terpenting adalah keamanan makanannya. Jika ada masalah dengan makanannya, saya khawatir semua jaringan toko akan terkena dampaknya. Begitu, jika kita menyebarkan desas-desus bahwa ada masalah dengan restoran cepat saji Huo dan restoran itu mungkin diracuni. Meskipun itu hanya rumor, keluarga Huo akan menderita kerugian besar. Tidak ada pelanggan yang akan datang lagi. Siaping berkata sambil tersenyum. Dia mengerti maksud Feng Hetang. Tercelah. Suji yang berada di sebelahnya tiba-tiba membuka lebar mata indahnya. Dia tidak menyangka kedua bajingan ini akan benar-benar membahas rumor dan mencoba menghancurkan kerajaan bisnis keluarga raja. Mereka terlalu berani. Tu Linglong sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Manusia sungguh terlalu menakutkan. Mereka bahkan berani berkomplot melawan raja. Di Gunung Seribu Monster, orang idiot mana yang berani berkomplot melawan raja? Apakah mereka tidak takut mati? Seperti kata pepatah, lebih baik mematahkan satu jari daripada melukai lima jari. Jika kita tidak melukai mereka, mereka akan berpikir bahwa sekte ping tian kita mudah diintimidasi. Mereka berani menindas kakak, itu sama saja dengan menindas kita. Jika mereka tidak mati, siapa lagi? Feng Hetang tampak seperti pesuruh yang setia. Sangat bagus. Xia Ping sangat puas. Ia juga tidak khawatir dengan balas dendam raja. Setelah dia membeli kapal perang super, jika raja berani datang mencari masalah, dia akan meledakkannya sampai mati. Jadi bagaimana jika mereka berasal dari keluarga Raja Huo? Mereka justru berani tampil menonjol dan berlari di depannya, berbicara omong kosong, menuding, dan mengira di alah bosnya. Jika dia tidak memberi mereka pelajaran, mereka akan berpikir bahwa Xia Ping tidak marah. Tentu saja, kakak, kami tidak membuat rumor. Kami punya bukti. Feng Hetang mengungkapkan ekspresi lurus. Sekte Ping Tian kami memiliki murid yang pernah menjadi pelayan di restoran Cepat Saji Huo. Dia juga seorang pembeli, jadi dia mengetahui banyak informasi orang dalam tentang restoran Cepat Saji Huo. Alasan mengapa margin keuntungan restoran Cepat Saji mereka begitu tinggi adalah karena mereka mengambil jalan pintas, kekurangan berat, dan menjual makanan jelek karena kualitasnya. Restoran Cepat Saji ini mengklaim memiliki bahan-bahan alami dan makanan ramah lingkungan. Faktanya, semuanya dibiarkan secara buatan. Apalagi mereka disuntik hormon untuk membuatnya. Misalnya, ayam panggang huo mereka yang terkenal. Ayam ini dapat tumbuh dari telur hingga dewasa dalam tiga hari menggunakan teknologi rekayasa genetika. Hal ini sangat mengurangi masa pertumbuhannya dan memungkinkannya diproduksi secara massal. 740. Apa? Mendengar ini? Suji sangat marah. Mereka sebenarnya berani melakukan ini. Ini keterlaluan. Mereka akan melakukan hal bodoh seperti ini demi uang. Kenapa tidak ada yang membeberkan mereka? Dia gemetar saat mendengar ini. Dia pernah makan di restoran cepat saji keluarga huo sebelumnya. Ketika dia memikirkan bahwa semua makanan di sana adalah junk food, dia merasa jijik dan ingin muntah. Ini sudah diketahui sejak lama, kata Feng Hetang. Namun, keluarga huo adalah keluarga yang berdaulat. Mereka sangat berkuasa dan memiliki orang-orang di pemerintahan, sehingga mereka dapat lulus pemeriksaan kebersihan dengan sangat cepat. Bahkan jika seseorang ingin melaporkan mereka, keluarga huo akan segera menangkap mereka dan menghancurkan dunia. Seiring berjalannya waktu, tidak ada lagi yang berani mengekspos restoran cepat saji keluarga huo. Adapun keluarga berdaulat lainnya, mereka mungkin memiliki semacam hubungan dengan keluarga huo, jadi mereka menutup mata terhadap hal itu. Lagi pula, orang tidak akan mati karena memakan makanan ini. Dia menjelaskannya seperti ini. Omong kosong. Suji langsung marah. Orang tidak akan mati karena makan makanan. Apakah itu berarti orang bisa berbuat apa saja jika mereka tidak mati? Saat ini tidak terjadi apa-apa, tapi bukan berarti tidak terjadi apa-apa di masa depan. Ketika sesuatu yang sangat besar terjadi, kita akan melakukannya. Akan selesai seluruhnya. Keluarga huo melakukan hal-hal tidak bermoral demi sejumlah uang. Mereka harus dihukum. Dia tidak menyangka keluarga besar huo akan melakukan hal kotor seperti itu. Namun, kenyataannya, justru karena keluarga huo adalah keluarga berdaulat biasa, mereka berada di posisi paling bawah bahkan di antara para penguasa lainnya. Mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan penguasa yang tak terkalahkan. Oleh karena itu, mereka hanya dapat menggunakan cara seperti ini untuk mendapatkan uang. Seorang penguasa sejati yang tak terkalahkan bisa dengan santainya menggalir runtuhan dan mendapatkan banyak uang. Mereka tidak perlu menggunakan metode semacam ini. Apakah kamu punya bukti? Xia Ping bertanya. Feng Hetang mengangguk. Tentu saja. Sebelumnya, murid sekte Ping Tian memiliki konflik dengan pemilik restoran cepat saji keluarga huo. Keluarga huo sengaja mengambil gajinya selama tiga bulan. Akibatnya, pemiliknya menjadi marah. Diam-diam dia membawa kamera mini dan merekam seluruh proses produksinya. Dia bahkan mencatat salinan daftar pembeliannya. Buktinya meyakinkan. Mereka tidak dapat menyangkalnya. Sebelumnya, beberapa orang takut dengan kekuatan keluarga huo, jadi tidak ada yang berani melaporkannya. Namun, sekarang berbeda. Banyak perusahaan internet berada di bawah tekanan besar. Mereka pasti tidak bisa terus menghapus postingan. Saat masalah ini benar-benar bergejolak, keluarga huo akan bermimpi jika mereka ingin menutupinya. Dia sangat yakin. He he, kalau begitu, kita bisa langsung menyingkat perusahaannya dan memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Mata Xiaoping menunjukkan cahaya dingin, ingin memanfaatkan situasi ini. Menyingkirkan restoran cepat saji huo. Suji segera merasa bahwa tindakan Xiaoping terlalu kejam. Pertama, dia merilis berita buruk ini, dan kemudian dia menjual saham perusahaannya. Jika berhasil, dia pasti akan menghasilkan banyak uang. Pada saat itu, harga saham restoran cepat saji huo akan anjlok hingga nol, dan mereka bahkan mungkin menyatakan bangkrut. Mereka ingin menginjak-injak keluarga huo sampai mati. Brilliant, seperti yang diharapkan dari kakak, kamu memang rubah tua yang licik. Feng Hetang sangat terkesan. Dia hanya ingin memberi pelajaran pada keluarga huo, tetapi dia tidak berharap mereka memikirkan cara untuk mendapatkan keuntungan darinya. Apakah tamu Xiaoping menyipitkan mata padanya? Feng Hetang segera gemetar dan berkata, tidak, 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 saya sedang berbicara tentang strategi kakak dan menentukan kemenangan dari jarak ribuan mil. Dalam hal kecerdasan, dia dapat menghancurkan kelompok kabut tua yang keras kepala itu. Xiaoping mengangguk, sangat puas, bagus. Segera kumpulkan semua informasi tentang restoran cepat saji huo, lalu ledakkan semuanya. Saya ingin keluarga huo memiliki bulu ayam dan darah bebek kali ini. Jadi bagaimana jika mereka adalah keluarga raja? Jika aku tidak membuat mereka menderita kali ini, aku akan mengubah nama keluarga ku menjadi nama keluarga mereka. Matanya menunjukkan cahaya dingin yang menakutkan, penuh dengan niat membunuh. Hari lain berlalu, Xiaoping segera memperpendek stok restoran cepat saji huo di pasar saham, membeli sebanyak yang dia bisa. Dia tidak punya niat menyembunyikan niatnya. Akibatnya, korslet yang tidak bermoral ini menyebabkan harga saham restoran cepat saji huo anjlok 10%, sehingga menimbulkan guncangan yang sangat besar. Siapa ini? Siapa ini? Beraninya kamu kekurangan stok restoran cepat saji huo kami? Apakah kamu lelah hidup? Tahukah Anda bahwa nenek moyang keluarga huo kita adalah seorang raja? Seorang tetua keluarga huo meraung, wajahnya berubah. Dia penanggung jawab perusahaan, fluktuasi besar pada harga saham perusahaan. Jelas sekali bahwa seseorang berencana mempersingkat perusahaan dan menghancurkannya. Karena harga saham suatu perusahaan berfluktuasi lebih dari 3%, maka dianggap penurunan yang besar. Sekarang setelah turun 10%, itu bisa dianggap penurunan yang sangat besar. Bagi perusahaan bernilai triliunan dolar, apa arti penurunan sebesar 10%? Rasanya seperti kehilangan ratusan miliar dalam sekejap. Banyak orang yang telah membeli saham perusahaan itu tercengang, tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Saya menemukannya. Orang yang memperpendek saham perusahaan kita adalah seseorang bernama Siaping. Dia telah mengerahkan dana ratusan miliar. Seorang eksekutif senior segera mengetahui siapa yang melakukan sot-sot saham perusahaan dari berbagai saluran, wajahnya serius. Apa namanya Siaping? Murid tetua keluarga Huo menyusut. Tentu saja, dia tahu bahwa leluhurnya memiliki konflik dengan Siaping belum lama ini, ingin mencuri kejeniusan ras iblis darinya. Namun, negosiasi tersebut gagal, sehingga leluhurnya sangat marah dan ingin memasukkan Siaping ke dalam daftar hitam. Siapa sangka bajingan ini begitu berani melawan perusahaan keluarga Huo dan bahkan ingin menjual saham perusahaannya. Dia terlalu sombong. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saham perusahaan kami masih turun, dan akan terus turun, kata seorang eksekutif senior dengan panik, karena harga saham Cloudwell tidak ada batasnya. Jika ada saham yang mengalami Black Swan, bisa saja saham tersebut anjlok hingga 90% dalam sekejap. Beli, beli segera. Tetua keluarga Huo sangat marah. Dia sebenarnya ingin menjual saham perusahaan kita. Dia pasti capek hidup. Kalau dia mau bangkrut, aku akan penuhi keinginannya. Segera tarik harga sahamnya. Aku ingin kehilangan bajingan ini. Korslet seperti ini. Ketika harga saham turun, Anda akan menghasilkan uang, tetapi ketika harga saham naik, Anda akan kehilangan uang. Iya, eksekutif senior itu segera berkata. Orang-orang keluarga Huo segera mengambil tindakan, mengerahkan sejumlah besar likuiditas internal perusahaan untuk membeli kembali saham tersebut. Mereka membelinya kembali dengan gila-gilaan untuk sementara menstabilkan harga. Bahkan naik sedikit dibandingkan sebelum pasar dibuka. Haha. Melihat ini, tetua keluarga Huo sangat bangga. Bajingan ini akan kehilangan uang. Dia ingin melawan kita hanya dengan bajingan ini. Dia bahkan tidak tahu bagaimana mengejak kata kematian. Terus menaikkan harga saham. Bukankah dia ingin memperpendek saham perusahaan kita? Mari kita lihat berapa banyak uang yang dia miliki. Kali ini, saya akan membuatnya bangkrut. Terima kasih.